Inilah aksi pencurian helm full face jenis Bogo Retro di rumah makan seafood di Jalan Lapangan Bola No. 34A ke Bonjuruk, Jakarta Barat yang terekam kamera CCTV. Dalam rekaman, seorang perempuan yang berboncengan dengan seorang pria berpura-pura hendak parkir. Dengan santainya, pelaku mencuri helm yang diletakkan di dashboard metik motor korban. Nusai mengambil helm, kedua pelaku langsung meninggalkan lokasi kejadian. Itu siapa yang kehilangan, Pak? Peranggan, Pak. Pelanggan? Seperti apa sih, Pak, konologinya, Pak? Jadi dia datang di bidang ketiga, di bidang sore, dia datang, keluar itu kurang lebih keempat. Nah, setelah dia keluar, dia balik lagi, nanyain ke karyawan, katanya, Pak, helm saya, eh, tuang parkirnya mana ya? Pak, helm saya nggak ada, kayak gitu. Pelakunya berapa orang, Pak? Kalau itu sih, dua orang. Diketahui korban tidak melaporkan kasus pencurian ini ke pihak kepolisian. Diharapkan dari peristiwa ini dapat dijadikan pembelajaran berharga agar masyarakat lebih waspada. Baitu Herlambag, Jakarta melaporkan untuk CTV Network.